Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today, Gojek dan Tokopedia resmi merger menjadi perusahaan bernama GoTo. Merger dua perusahaan dengan nilai transaksi sejarah 308 triliun rupiah ini disebut-sebut sebagai merger terbesar di Indonesia bahkan Asia. Merger dua kekuatan perusahaan teknologi besar ini diharapkan bisa menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia. Kami bahas pagi ini dalam mega merger aplikasi super. Ini yang menjadi perbincangan hangat ya selama dua hari belakangan merger antara Gojek dan juga Tokopedia yang kemudian membentuk grup yang bernama GoTo, stands for Gojek, Tokopedia atau juga ada yang menyebutnya Gotong Royong. Nah jadi ini kenapa dikatakan sebagai salah satu merger perusahaan teknologi terbesar di Indonesia bahkan dikatakan sampai Asia. Karena berdasarkan data pada tahun 2020 GTV atau Gross Transaction Value mereka pada tahun 2020 itu sebesar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau kira-kira ya ini 22 miliar dolar Amerika Serikat atau kira-kira 308 triliun rupiah. Wah besar sekali ya begitu. Nah nantinya pada GoTo Group ini kalau kita bicara soal kepemilikan saham, kepemilikan saham dari perusahaan hasil merger antara Tokopedia dan Gojek ini 58% akan ada di Gojek, Gojek sementara 42% ada di Tokopedia. Nah jadi nanti kita akan bahas ya sebetulnya apa kemudian ekspansi yang akan mereka lakukan. Kita lihat di sini valuasi hasil merger ini sebesar diperkirakan ya 560 triliun rupiah atau 40 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya disebutkan bahwa hasil merger kedua perusahaan ini setelah bersatu diperkirakan akan memberikan valuasi perusahaan 35 sampai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari CB Insight sendiri, pada saat merger ini kedua perusahaan masing-masing Gojek seperti kita ketahui sudah menjadi dekakon dengan valuasi 10 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu untuk Gojek ya. Kemudian Tokped pada saat merger valuasinya sudah mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat untuk Tokped begitu. Lalu bagaimana kemudian ekosistem bisnis yang sudah mereka miliki ya pada saat merger ini? Nah kita lihat di sini Gojek sendiri saat ini memiliki mitra pengemudi sebanyak 2 juta dan di dalam Gojek ini juga ada 900 ribu UMKM yang ikut dalam berbagai merchant ya. Kemudian kita lihat untuk mitra pedagang ini di Tokopedia ya ada 11 juta pedagang aktif begitu memang pada saat pandemi terutama. Banyak shifting yang kita ketahui bahkan ada sebesar kira-kira 37 persen begitu ya peningkatan masyarakat yang memulai menggunakan aplikasi online. Sementara itu juga lebih dari 40 persen pebisnis sudah memulai memindahkan atau shifting bisnisnya dari manual kemudian ke online ke marketplace begitu. Sementara untuk Tokopedia sendiri di sini kita lihat pengguna aktifnya mencapai 100 juta termasuk di dalamnya mitra pedagang 11 juta ya. Untuk Gojek sendiri mengklaim bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar Gojek ya. Gojek sudah ada sekitar 190 juta orang yang mengunduh aplikasi Gojek. Nggak heran ekosistem antara Gojek dan Tokopedia ini akan membentuk super ekosistem ya karena itu banyaknya pengguna kemudian juga banyaknya mitra dan juga kemudian bagaimana transaksi yang sudah berlangsung di antara 2 aplikasi super tersebut. Itu nggak heran kalau misalnya disebut sebagai salah satu merger perusahaan teknologi terbesar di Indonesia bahkan di Asia begitu. Nah lalu akan ekspansinya seperti apa bisnis antara Gojek dan juga Tokopedia ini. Seperti kita ketahui Gojek adalah layanan on demand untuk konsumen sementara Tokopedia marketplace. Nah nantinya di GoTo Group ini akan ada 3 unit ya selain Gojek, Tokped juga ada nantinya GoTo Finance. Nah jadi nanti akan ada GoTo Finance ini. GoTo Finance nantinya akan mengurusi berbagai lini bisnis Gojek, Tokopedia yang berkaitan dengan finance termasuk GoPay, Fintech, dan lain-lain. Nah ini dia ekspansi bisnis perusahaan yaitu e-commerce kemudian juga nanti ada pengiriman barang ataupun logistik. Kemudian makanan dan juga transportasi juga hingga nanti keuangan yang akan diurus oleh GoTo Finance. Begitu dan juga Gojek GoTo Group sudah mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi kepala pemimpinan dari perusahaan. Salah satunya ini Patrick Chow yang menjadi presiden dari GoTo Group. Apa kemudian dampaknya bagi Indonesia ya kita lihat disini berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh tim Litbang Sianen Indonesia dan juga didapatkan dari GoTo Group. Disini GoTo Group menyatakan bahwa nantinya GoTo Group akan menyumbang lebih dari 2% di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi ataupun PDB. Oke, kalau kita ketahui sendiri ya bahwa sebetulnya sebelumnya McKinsey pernah memprediksi bahwa pada tahun 2025 kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun PDB Indonesia itu bisa mencapai 3%. Wah kalau jika Gojek mengklaim bisa memenuhi 2% dari 3% kontribusi ekonomi digital di seluruh Indonesia ini artinya akan besar sekali ekspansi yang akan mereka lakukan. Dan juga mereka mengklaim akan menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja dan juga peluang memperoleh pendapatan seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan ekonomi kami. Nah ini dia nanti dampaknya untuk Indonesia adalah lapangan pekerjaan dan juga bagaimana ekosistem yang akan lebih kompleks tapi akan lebih terintegrasi begitu ya. Dan juga mungkin diharapkan bisa melebarkan sayap ekonomi digital perusahaan-perusahaan Super Apps Indonesia di kancah internasional. Lalu yang menjadi salah satu sorotan adalah kita ketahui sebelumnya ini kan desas-desas antara Gojek Tokopedia akan merger sudah ada sejak tahun 2018. Sebelumnya mereka mengatakan bahwa kita terus mengkonfirmasi apakah benar Gojek Tokopedia akan merger. Ternyata terjawab ya pada awal pekan ini benar Gojek Tokopedia akan merger. Sebelumnya mereka menyatakan tidak akan berkomentar terhadap spekulasi yang terjadi di pasar. Tapi memang KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah melirik potensi akan adanya merger antara dua perusahaan Super Apps ini. Dikatakan bahwa nantinya karakteristik multi-sided market dalam platform digital akan memberikan peluang adanya dominasi pada satu sisi pasar. Digunakan untuk melakukan perlaku anti-persaingan di sisi pasar yang lainnya. Sehingga perlu pengaturan yang terintegrasi terhadap data digital yang melibatkan hukum persaingan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Tapi sebelumnya memang kalau kita bicara soal perusahaan teknologi ya selain GoToGroup yang sudah baru saja merger, sebelumnya juga ada Siagroup yang mencaplok Shopee, dan juga ada bagaimana kita ketahui bagaimana Grab, OVO, dan juga Emtek sebelumnya juga sudah membentuk sebuah ekosistem perusahaan teknologi digital. Begitu nanti kita lihat ya bagaimana juga salah satunya yang menjadi dinantikan oleh pasar adalah rencana GoToGroup ini ataupun Gojek untuk listing di bursa, nanti kita juga akan sama-sama menunggu bursa mana yang akan dilirik oleh perusahaan teknologi tersebut.